Sederol menjelang lebaran Idul Adha 1443 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pidijaya menyerahkan sebanyak 225 ekor sapi kurban. Kuna disalurkan kepada 10.920 warga miskin yang tersebar di 222 gampung, panti asuhan, dan dayah. Proses penyerahan hewan kurban itu dipusatkan di Komplek Perkantoran Bupati setempat Cotring Merdu. Seperti diketahui sebelumnya, Pemka Pijay pada Idul Adha 1442 Hijriah lalu telah menyeluruhkan 182 ekor sapi kurban. Bupati Pidijaya Haji Ayyub bin Abbas bersama Wakil Bupati Dr. Haji Said Mulyadi SEMSI, Sekda Insinyur Jailani Beramat kepada Sreminus.com pada Kamis 7 Juli 2022, usai penyerahan kepada 8 camat mengatakan, meski masih dalam suasana pandemi, namun semangat ratusan para aparat sipil negara atau ASN dalam periode kedua ini untuk berkorban sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan terrealisasinya 225 ekor hewan kurban yang merupakan hajat atau cita-cita mulia yang hendak diwujudkan untuk dapat disalurkan kepada 10.920 penerima fakir miskin di 222 gampung serta para santri dayah dan juga panti asuhan. Diakui orang nomor 1 di Pidijaya itu, dari sejak awal, Pemkap berkeinginan besar untuk mewujudkan agar setiap gampung di 8 kecamatan atau 222 gampung dapat menerima 1 ekor hewan kurban. Namun setelah dilakukan pendataan bagi gampung yang memiliki hewan ternak yang lebih dari cukup untuk disalurkan, maka pihak Pemkap akan menyalurkan kepada gampung yang minim hewan kurbannya. Menurut Ayub bin Abbas, bahwa hal ini semata-mata untuk mengedepankan asas keadilan dan kebersamaan. Ia mengatakan, syukur alhamdulillah pencapaian target hewan kurban tahun ini sebagai bukti komitmen bersama untuk mengharap rida Allah SWT. Dari Pidijaya, Yudris Ismail, Seram Biong TV Terima kasih. dan insyaallah apa tau Alhamdulillah salat ya ya